Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar Sinetral Love Story di serius Dimanapun anda berada, jumpa lagi bersama dengan aku ya Di kesempatan kali ini, aku akan memberikan idam proyeksi terbaru Mengenai kelanjutan Sinetral Love Story di serius Dimana ceritanya semakin seru, semakin mengerik Dan pastinya membuat kita penasaran So stay tune terus di channel aku di Cahaya TV Dan tonton video ini sampai dengan selesai Biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Di episode yang mendatang, kita akan menyaksikan beberapa sin Langsung saja kita akan menuju di sin yang pertama Ya di sin yang pertama ini, kita akan menyaksikan Madina yang akan segera meluncur ke rumah sakit Karena memang ayahnya memberi kabar bahwa ayahnya di lantai sangat kritis Nah kemungkinan terbesar disitu terjadilah pernikahan Nah karena memang kita juga sudah mengetahui Ayahnya Dilan yang menginginkan Dilan segera menikah dengan Madina Meskipun pada awalnya perjuaraan tersebut sempat akan dibatalkan Ya kemungkinan terbesar ketika melihat di foto ini Ada papa kulu yang akan segera menikahkan mereka berdua Ya karena memang kondisi yang sangat kritis Sehingga ayahnya Dilan pun menginginkan pernikahan tersebut segera dilangsungkan Ya meskipun pada awalnya dokter Dilan sudah mengatakan kepada ayahnya Bahwa dirinya mencintai wanita lain dan akan segera membawa wanita tersebut Namun pada akhirnya papa kulu pun segera diundang dan akan terjadi pernikahan Nah akhir-akhir apakah pernikahan tersebut akan memang benar-benar terjadi Ataukah akan terjadi sesuatu hal yang sangat terduga sama sekali Ya ketika melihat di foto ini tiba-tiba saja ayahnya Dilan sangat kritis Dan sudah tidak bisa terselamatkan lagi Di mana dokter mengatakan bahwa ayahnya Dilan Ya ayahnya Dilan meninggal dunia ya kawan-kawan Ya pastinya dokter Dilan sangat bersedih atas apa yang sudah terjadi Karena memang sebenarnya ia mengharapkan ayahnya yang sembuh Dan akan dibawa ke luar negeri Namun nikah pada ahnya takdir berkata lain Dan ayahnya pun sudah meninggal ya kawan-kawan Nah disini pun Madina sangat bersedih Karena memang melihat ayahnya Dilan yang sudah tidak bernyawa lagi Nah di predisikan ketika ijab kumpul sedang berlangsung Ya detik-detik disitu pun ayahnya Dilan yang meregang nyawa Nah kira-kira apakah pernikahan tersebut sudah terjadi Namun di predisikan pernikahan tersebut belum terjadi ya Ya karena memang seperti biasanya yang dahulunya juga ketika dokter Dilan yang sedang ijab kumpul Ayahnya dokter Dilan pun kritis Nah paslah disini akan mengundang berbagai macam pertanyaan Apalagi Atar pun yang sebelumnya mengetahui bahwa Madina yang menuju ke rumah sakit Dan pastinya Atar yang sangat berpikiran bahwa Madina segera menikah dengan dokter Dilan pada hari itu juga Nah kira-kira apakah yang terjadi kepada Atar apakah ia akan mengikuti Madina sampai ke rumah sakit Apakah ia yang semakin ngedrop kembali akas apa yang ia lihat bahwa Madina akan pergi ke rumah sakit dan akan melaksukan pernikahan dengan dokter Dilan ya Yang memang sebelumnya Dena pun yang berada di coffee shop love story menuju ke rumah sakit Nah disitu pun pastinya Atar sudah bisa menebak bahwa Madina dengan dokter Dilan akan segera menikah Nah namun apakah kira-kira pernikahan tersebut memang benar-benar terjadi Ataukah seperti yang sebelumnya gagal kembali Nah kita pastinya akan dibuat penasaran Nah kita langsung saja menuju di scene yang selanjutnya Dimana di episode yang mendatang kita akan melihat Arman yang sedang bersama dengan Emily di ruangannya Nah tiba-tiba saja Arman mengatakan bahwa dirinya lah yang menggagalkan Pondok pesantren akan dididikan di tanah wakaf tersebut Dimana Arman yang menyuruh anak buahnya untuk membuat sekat-sekat Dan disitu pun dipasangin bertuliskan tanah ini adalah tanah milik PT Arga Nah pastilah disini Emily sebenarnya sangat-sangat mengundang pertanyaan Nah bagaimana bisa Arman melakukan hal tersebut tanpa disuruh oleh Arga Ya ketika Arman sedang mengatakan hal tersebut kepada Emily Tiba-tiba saja dari balik pintu Arga Dana akan masuk Nah kita doakan saja mudah-mudahan Arga Dana mendengar apa yang mereka katakan Sehingga Arga Dana pun mengetahui bahwa selama ini Arman lah yang dibalik ya Rencana yang sangat jahat tersebut Ya dimana dirinya pun tidak mengetahui bahwa dirinya pun telah menyuruh orang untuk Membuat sekat-sekat di tanah wakaf Sehingga dirinya dengan wilantara pun terjadi sedikit permasalahan Apalagi Mama Dinda yang mengetahui dahulunya di tanah wakaf tersebut dibuat Bertuliskan dan diakui bahwa tanah tersebut milih Arga Group kan Ya pastilah disini Arga Dana tidak akan pernah habis pikir Jika memang ia mendengar percakapan antara Arman dengan Emily Ya kita doakan saja mudah-mudahan Arga Dana benar-benar mendengar percakapan mereka berdua Ya kita langsung saja menuju disini yang selanjutnya Di mana di episode yang mendatang Mai, Nau, dan Raka sampai ke rumah Karena memang sebelumnya ia yang terbawa oleh sebuah mobil Hingga pada akhirnya ia pun mendapati Bepi Haris dan ikut ke rumahnya Nah diprediksikan Mai, Nau, dan Raka sangat-sangat ketakutan Karena memang sebelumnya diajak oleh Bepi Haris untuk tidak mengatakan bahwa Di rumahnya ada tangis bayi ya kawan-kawan Namun apakah yang akan terjadi apakah memang benar-benar mereka akan bungkam Dan tidak akan pernah berbicara sedikitpun mengenai tangis bayi di rumah Bepi Haris Ya kita doakan saja mudah-mudahan salah satu di antara mereka Mengatakan bahwa di rumah Mama Anita bersama dengan Bepi Haris ada tangis bayi Kita menuju di scene yang selanjutnya Di mana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan Bahwa Ken sudah mendapatkan sedikit sinyal Di mana dirinya dapat mengetahui CCTV yang berada di lokasi penculikan Baby Kay Dan di situ pun ada sosok Bepi Haris yang menyertai di CCTV tersebut Nah pastinya di sini pun Maudie tidak akan pernah habis pikir Dan sebenarnya ia pun tidak percaya bahwa Bepi Haris sebegitu Bisanya bersama dengan Mama Anita merencanakan hal tersebut ya Tega-teganya mereka mengambil Baby Kay dari tangan dirinya Sehingga ia pun sampai tidak percaya Nah oleh karena itu pastinya kandangan Maudie memastikan Dan mereka pun pergi ke rumah Bepi Haris Nah ternyata yang ia dapatkan Ia pun melihat bahwa Baby Kay berada di sebuah kamar bersama dengan Bepi Haris Nah di situ pun Bepi Haris yang tertidur lelap Sehingga mereka pun melihat dari balik jendela Nah di situ pun ada Papa Wilan yang melihat kejadian tersebut Sehingga Maudie pun sebenarnya tidak pernah habis pikir Untuk kesegian kalinya Mama Anita bisa bertindak Sebegitu bisanya, sebegitu teganya mengambil Baby Kay dan mencoliknya Yang kemungkinan terbesar di situ pun akan Terjadi sesuatu hal yang tidak pernah mau diinginkan Nah pastinya kepolisian pun akan segera mengusut ototas Dan akan menangkap Bepi Haris ya kawan-kawan Entah siapa yang melaporkan entah itu Papa Harga atau Papa Wilan Namun ketika melihat di foto ini Tiba-tiba saja kepolisian sudah bergerak dan sudah mengepung rumah Bepi Haris Nah ketika Bepi Haris yang dari luar dan di situ pun Bepi Haris melihat bahwa rumahnya Sudah ada beberapa polisi yang sedang berjaga-jaga Sehingga Ayah pun ingin kabur dari rumahnya sendiri Nah ketika melihat jadian tersebut Pihak kepolisian pun mengetahui bahwa Haris akan pulang Dan mereka pun melihat keberadaan Haris Sehingga Haris pun akan kabur dan mereka pun mengejar Nah kira-kira apakah Haris akan tertangkap oleh polisi tersebut Ataukah ia dapat melarikan diri Ya gue tanya doang-tanya saja mudah-mudahan Bepi Haris akan secepatnya bisa tertangkap kembali Dan Mama Anita pun pastinya disini sangat-sangat ketakutan Karena memang dirinya iyalah yang menculik baby guy Dan pastinya ya pun akan bisa ditangkap oleh kepolisian juga Namun pastinya ya pun sangat memohon kepada Maudi Untuk bisa membebaskannya jika memang dirinya tertangkap juga Ya pastinya Maudi pun tidak akan pernah membiarkan ibu kandungnya Dimasukkan ke dalam penjara Namun apakah memang benar-benar Maudi sekarang akan tega Untuk membiarkan Mama Anita di penjara Ataukah ia akan membebaskannya Karena memang ia pun tidak akan pernah tega Membiarkan ibu kandungnya Untuk sesengsara kesegian kalinya bukan Yang akan memang sebelumnya sumpah serapa yang dilontarkan oleh Mama Anita Ya pun katakutan Nah kali ini pastinya Mama Anita sangat-sangat memohon kepada Maudi Untuk tidak menjebloskannya ke dalam penjara Namun apakah Ken kali ini akan mengikuti apa yang dikatakan oleh Maudi Bahwa Maudi sepertinya tidak akan pernah membiarkan Mama Anita ditangkap oleh kepolisian bukan? Nah silakan sebagian seru dan membuat kita penasaran Oleh karena itu jangan lupa saksikan terus Kelanjutan ceritanya hanya di SJTV sore hari Mungkin dirasa cukup sampai disini dulu Aku dalam menyampaikan informasi dan predisi terbaru Jika aku mempunyai kesalahan Dalam menyampaikannya aku mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Tetap jaga protokol kesehatan Mencuci tangan, memakai masker dan menjauhi kerumunan Semoga pandangan di buku ini segera berakhir dan aktivitas kembali normal Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh